Halo semuanya ketemu lagi sama gue James Ajaib di PixArt Indonesia Dan gue mau ngucapin makasih banyak guys Makasih banyak buat support dari kalian buat seris PixArt gue dan seris-seris gue yang lainin Lainin yang lain Jadi gue mau ngucapin makasih banget Dan kalau kalian masih denger suara gue, suara gue sedikit serak dan bindeng Jadi ya dimaklumin saja ya Emang gue rada-rada suaranya doang yang rada-rada ini guys Yang rada-rada Sakit gitu loh suaranya ya Jadi guys, kemarin itu kita udah ngetame yang namanya Griffin Buat Sigma dan juga kita ketemu Gargiol ini guys Jadi gue cukup senang sama Gargiol ini Kenapa? Karena gue bisa muter-muter map-map-map-map-nya PixArt itu jadi lebih kenceng Karena dia kenceng banget guys Lihat ya Oh, itu apaan? Merah-merah tuh Oh, obi merah-obi merah Bentar-bentar Salah kamera boy Oh, kayak gini Kenceng banget guys Tuh Kencengnya gak ketolong gitu loh Emang-emang kenceng banget Jadi guys, hari ini Gue pengennya itu ngetame salah satu dino yang kalian banyak banget nyaranin Yaitu Brontosaurus Kalian pengen banget minta gue bikin base di atas dinosaurus Di atas brontosaurus Jadi Hari ini kita bakal coba ngetame brontosaurus Cuman sebelum itu guys Kita bakal nama-namain dulu Jadi Aku ada banyak banget nama Cuman rata-rata pada minta ada stone-stone nya Jadi kayak ada berbau-bau batu gitu loh Jadi ada salah satu nama yang lumayan menarik buat gue Yaitu Mau tau apa Namanya adalah Stoner What? Jadi sekarang namamu adalah Stoner My brother My brother Oke, jadi Loh ini kenapa gak ada nama ya Oh ini bukan punya gue Punya gue udah mati Oke, jadi Dino kita udah semuanya bernama guys Semua dino kita udah nama Coba gue cek lagi ya Kita udah punya satu ini Kita juga punya Garuda Indonesia disana Kita juga punya Dragonfly Kita juga punya Fusroda Dan ya rata-rata dino kita tuh Dino terbang semua kali ya guys Bisa dibilang dino terbang semua Jadi mungkin ini bisa jadi Dino darat pertama kita Yang kita tem guys So Kita kalo mau ngetem Apa itu brontosaurus Kita butuh yang namanya berry guys Coba kita cek disini Dia punya berry gak ya Mejo berry Coba kita cek Mejo Uh, ada banyak Pinjem ya bang Bang pinjem bang Oke, kita bakal udah dapet 400 Sekarang kita butuh apa lagi guys Gue punya tembakan Kalo kita butuh nembak Jadi tenang aja Coba kita naikin gamanya dulu Biar agak terang Kita udah punya makanan belum ya Meat, meat, meat Kita punya makanan Aman Ya, kayaknya udah oke guys Kayaknya udah oke ya Sekarang kita tinggal cari Yang namanya brood Eh, brood Kenapa gue bilang brood aja sih Oke guys Sekarang semuanya udah aman Sekarang waktunya kita cari Yang namanya Brontosaurus ya guys Biasa Brontosaurus itu ada di Novice Grassland So Kita bakal muter-muter map ini Sekalian cari Novice Grassland Dan Nanti kalo udah sampe di Novice Grassland guys Biasanya bakalan ngelag Pasti ngelag Gak tau kenapa Itu gara-gara gamenya agak error gitu Oke Mumpung kita kesana Sekalian ngambil-ngambilin kayak gini-gini guys Lumayan kan Dapet gratisan gitu Item gratis guys We love free things We love free things Oke, jadi Gue bakal menuju ke Novice Grassland dulu Jadi nanti kita bakal ketemu disana guys Oke Kita bakal ketemu di Novice Grassland terdekat Oke guys Kalo gue liat di map Novice Grassland tuh Bakal ada di depan ini Jadi bentarnya kita bakal ketemu Novice Grassland Dan nanti bakalan ngelag So Dimaklumin aja Itu dari gamenya guys Oh my god Ada dragon Level berapa ini dragon Level 4 What Cupu banget Level 4 doang Kalo level tinggi Kita Gak jadi time itu guys Kita time dragon aja Karena kita belum punya dragon level tinggi Oke kita udah sampe guys Liat Dia rada ngelag kan Kayak ini Kita bakal nunggu loadingnya selesai dulu guys Kalo gak ya Gak bisa Harus nunggu Harus nunggu Oke Udah loading Maju dikit Maju pelan-pelan Oke nge-lag 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 Kayak maju pelan-pelan lagi boy Oke masih nge-lag Masih harus nunggu loading guys Masih harus nunggu loading Udah Oke masih Masih nge-lag Oh my god Oh my god Rumahnya gede-gede guys disini Makanya nge-lag Kita harus ngelut rumah-rumah ini loh Hmm Jangan disini By the way guys Gue juga pengen time ini loh Karena yang dulu itu Yang kita Yang kita punya Hilang guys Coba kita time ya Dia butuh berry Kita bakal ambil Lumayan nih Biar di rumah terang guys Karena kalo kita gak ngambil-ngambil gini Di rumah jadi gelap Ayo guys Biasanya brontosaurus itu Ada di novice grassland Dan novice grassland disini Gak ada brontosaurus sama sekali guys Dan Kalo di novice grassland ini Emang nge-lag Karena banyak banget orang-orang Yang bikin base Dan ada tai jatuh dari atas Tadi What the hell Kok bisa gitu Oke lah ya Oke karena kita gak ketemu apa-apa Kita bakal cari di novice grassland yang lain ya Novice grassland yang ini terlalu penuh Dengan rumah orang guys Sampai-sampai gak ada di dinosaurus lagi Oke guys Kita udah sampai di novice grassland kedua ya Jadi mudah-mudahan disini ada Kalo gak ada kita bakal pindah ke novice grassland Setau gue novice grassland itu ada 10 guys Jadi ada banyak Kalo buat yang newbie-newbie bisa spawn disini Jadi ya seperti yang gue bilang tadi guys Novice grassland itu nge-lag Jadi kita harus nunggu loadingnya sampe selesai Biar gak nge-lag Karena liat nih Banyak banget yang bikin rumah Habis itu diterbengkalaikan Dan Dan jadinya jadi nyampah gitu loh Loh liat Di setiap sisi ada rumah Setiap sisi ada rumah Sampai-sampai dinosaurus Itu gak bisa muncul lagi Gue gak kuat guys Ini terlalu nge-lag Liat nih guys Semakin kesini makin banyak base orang Dan makin nge-lag gitu loh Why bro why Why Oh my god It's so damn lag Oh ada brontosaurus tapi guys Level 56 Oke ada satu Yang penting ada satu bisa kita tame Oke lumayan levelnya Coba kita ke sebelah sini lagi ya Dodo udah langkah Gimana gak langkah Kalau tempat spawnnya gak ada Pada bikin base disini Gede lagi basenya Habis itu gak dipakai lagi Oke Oke guys Jadi gue udah muterin Novice grassland yang disini Dengan penuh dengan penderitaan nge-lag Dan gue cuma ketemu satu brontosaurus Yaitu disini Dan dia levelnya cukup lumayan tinggi guys 56 Jadi Ya gak ada salahnya kita nge-tame dia kali ya guys Kamu jadi batu dulu ya Jadi batu dulu ya Woy jadi batu gue bilang Oke Jadi batu Jangan bergerak Jadi batu aja Oke kita bakal nge-tame dia guys Setau gue Dia itu pasif tame Jadi kalau pasif tame itu Kita cuma kasih makan doang Nah kayak gini guys Kita tinggal kasih makan Sampai dia Kelar ke-tame ya Oh my god Lama Lama Tapi gak apa-apa guys Yang penting Jadi guys Daripada gak jadi ya By the way Ini setau gue Best lama kita deh guys Yang ini best lama kita nih guys Ini dodo kita masih ada loh disini By the way Ini dodo kita loh Wow Ini best lama kita nih guys Hah Lul Masih ada dong Oi guys Dia udah bisa makan Jadi sekarang kita bakal coba pake travel aja Dan kita liat ya Secepat apa dia kalau pake travel Boom Uh lebih cepet guys Lebih cepet Dari Mejoberry Oke Nah Gini dong Mudah-mudahan dia cepet lapar lagi ya Mudah-mudahan dia cepet lapar lagi guys Kita ada 25 travel Gue gak tau itu cukup apa gak sih Uh cepet guys Tuh makan travel lagi Uh cepet guys Pake travel cepet guys Kalau kalian mau nge-tame Ini saur opet Kalian pake travel guys Biar cepet travel itu Jamur yang kayak gini Ini jamur yang kayak gini guys Travel Boleh nih kita farming Farming travel Travel kita belum banyak Uh Udah mau makan lagi dia Sini makan lagi Makan lagi tuh Uh udah segitu guys Udah segitu Kita kurang kayaknya nih guys Kayaknya kurang nih travel kita nih Kayaknya ya guys Belum tau nih aku guys Buset Kita bisa liat dalam perutnya Oke udah lapar lagi Belum kamu Naku Coba kita bisa naik diatasnya Enak nih guys Oh udah sampe T guys Tuh udah sampe T Mantap Udah 40% Kayaknya Uh Hah Dia makan apa itu Makan tanah Makan tanah Oh guys ini udah 50% ya Udah 50% Lebih dikit Oke bentar lagi guys Jadi guys Kayaknya kita cukup Kita punya 15 travel lagi Jadi nanti kalau udah selesai Kita bakal balik lagi guys Oke Mudah-mudahan ini cukup ya Oke guys Keliatan ya Tinggal 2 kali makan travel lagi Dia bakal ke time guys Keliatan ya ya Kalau enggak satu kali lagi Antara 2 sampai 1 deh Coba kita liat ya Oke Satu kali lagi Fix satu kali lagi Dia bakal jadi milik kita guys Jangan lupa guys Kasih namanya Dan nanti gue bakal bikin base Di atas Di atas Brontosaurus ini Bukan base sih Kayak rumah kecil-kecilan aja Buat-buat mobile Buatnya jalan-jalan gitu Dan Boom Kita berhasil nge-team guys Kita berhasil nge-team Katanya guys Kita enggak bisa jadiin block loh Beneran guys Kita enggak bisa jadiin block Wah Beneran loh guys Enggak bisa jadiin block Jadi kita harus bawa pulang dia Jalan dengan jauh guys Oh my god Oh my goodness Oh my god guys Oke bentar Sebelum itu Kita bakal Panggil Ini kita lagi guys Dinosaurus kita lagi ya Si stoner Stoner Jangan Jangan jadi batu lagi Oke Oke guys Kita bakal suruh follow aja kali ya Karena Dan ini perjalanan yang super duper jauh Ini bakal menjadi perjalanan super duper jauh Mudah-mudahan dia enggak gampang nyangkut Sama apapun itu Karena dia kan gede kan ya Mudah-mudahan dia enggak nyangkut Dan ya Kita bisa sampai rumah guys Oh sebelum itu kita harus bikin dia Pasif guys Kita bikin dia pasif Jadi kalau nanti dia diserang Dia enggak bakal marah Dia bisa naik gunung ini enggak ya Gunung kayak gini bisa naik enggak ya Coba ya Bisa dong Oke Enggak ada yang bisa Enggak ada yang bisa ngalangin jalan dia Berarti kayaknya guys Oke kita bakal pulang guys Jadi sampai jumpa di rumah ya Perjalanan kita masih super duper 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 panjang Oke guys Gue baru sampai disini ya Nih baru seperempat jalan Hampir setengah Hampir setengah jalan Hah Jauh banget guys Dan tadi ngelewatin office grassland yang kedua Itu rada nge-lag Terus ada rumah yang bener-bener yang punya pagar tinggi gitu ya Nggak bisa dilewatin dia Tapi enggak apa-apa Kita udah ngelewatin guys Ayo semangat Jim Semangat teman sampai rumah Dia enggak bisa lewat kayak gitu guys Satu dari sini Oke guys Jadi di depan kita adalah base kita yang tercinta ya Dan Brontosaurusnya udah di belakang gue Nih kita jalan super duper duper jauh Tapi enggak apa-apa Kita udah sampai di base Oh my god Nih gue jalan ngabisin waktu Jauh banget guys Nggak tau gue ngabisin waktu berapa Tapi lihat Tadi kita dari atas sana Dan sekarang kita udah di bawah Dari utara menuju selatan guys Bayangkan Oh my god Oh my god Buka pintu boy Masuk Masuk Kenalkan teman-teman barumu My brother Nyangkut lo Kenapa dia Oke guys Kita udah sampai disini boy Akhirnya sampai di rumah juga Oke lo kenapa nyangkutin gue gitu kan Oke kamu diam Diam Guys kita sampai di rumah akhirnya Gila 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 Tapi seru juga sih Seru juga seru juga seru juga Dan Coba kita lihat statistiknya ya Dia punya 7777 darah Dia punya Weightnya 1800 Dan dia punya damagenya Sampai 160 Kita nggak bisa naikin speednya guys Disini Dino apapun Kita nggak bisa naikin speednya Kayak gini Ada yang bilang bang naikin speednya Ini nggak bisa dinaikin guys speednya Nih Liat tuh Nggak bisa dinaikin Dan kita punya banyak banget yang namanya Firefly disini Yaitu kumbang-kumbang gitu Kalau kalian ingat yang awal-awal itu Gue punya lampu Yang belum ditaruh Jadi mungkin Kita bakal bikin sedelnya Sekalian taruh beberapa lampu kali ya guys Oke 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 Sedelnya udah kita pelajarin belum ya Coba kita lihat Bronto Namanya disini tuh Sauropod Sau Sauropod namanya guys Ini Ini dia Ini namanya guys Sauropod platform sedel Kita butuh iron 100 Dan juga leather 100 Oke gampang 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 Coba kita cek disini ya Oke guys Jadi gue udah ngambilin beberapa lampu Mungkin kita taruh disini dulu Terus kita bakal Ini kita bakal iniin dulu kali ya guys Semua Dino nya kita lepas-lepas dulu Biar gue nggak terlalu keberatan juga Boom Ada lagi guys Ada lagi Ada banyak guys disini guys Boom Terus ini kita buang juga sekalian Yang kita punya Biar rumah kita terang guys Kalian kan pada bilang Bang bikin lampu Bikin lampu Nih kita bikin nih Lampunya pake dino nih Kurang apa lagi nih Oke ini kita taruh tiga-tiganya Biar Wow Keren Oke sekarang kan kita bisa jalan Oke ini kita bakal taruh dimana ya guys Ini sayangnya Nggak bisa diambil lagi Kalau udah ditaruh guys Hmm Kita taruh di Mana ya Taruh disini Nggak bisa taruh disini Dan oh my god Salah guys Nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke Ini kita bakal ambil satu Oh jangan-jangan-jangan Ini kita buang Ini kita bakal capture Oh jadi terang kan Ini kita capture Oh Jadi terang guys Nggak jadi gelap Gitu loh Terus kita capture Capture Gitu loh Jim Dan disini Capture Capture Tuh udah terang Udah terang guys Oke Jadi Ternyata kita cuma punya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan tujuh Yang ini belum nyala guys Tapi yang lainnya udah nyala Dan rumah kita Udah lumayan terang Ada kunang-kunang gitu Warnanya Warna kunang-kunang Lumayan keren Oke Next Kita bakal bikin yang namanya itu Sauropot saddle guys Bikin Sauropot saddle-nya itu Di Disini juga bisa sih Jadi Gue udah punya semuanya Gue udah ngambil item-itemnya tadi Di dalam sini guys Di dalam berankas Ini ada banyak guys Ini berankas ya Ini Banyak banget Harta kekayaan Kita semua Oke Karena kita udah bikin saddle-nya Jadi waktunya kita coba naikin guys Waktunya kita coba naikin Si Sauropot-nya Gitu loh Kita kasih saddle-nya dulu ya Kita kasih saddle-nya Boom Terus kita naikin Oh my god Buset Dia ribut banget Terus dia lelet banget Tuh lelet banget Wah Nyari masalah Pio Mianya guys Nih Boom Makan tuh ekoran gue Oh Kita juga bisa ngambil beri ya guys Oh iya kita bener-bener Kita bener Bisa ngambil beri Pake ini Boom Lihat tuh Dapet beri kan Mantap Mantap di jiwa Kalo pake ini bisa gak Oh kalo farm Kalo farm gak bisa diambil guys Kalo yang di farm Oke lah Oke lah Oke guys Yang penting kita sekarang udah berhasil punya yang namanya Sauropot Atau Brontosaurus Nanti kita bisa bikin base Kalo kalian pengen bikin base Nanti gue bakal bikin base-nya Mungkin di kecil-kecilan aja Dan Tapi jujur aja guys Gue sebenernya kurang suka bikin base disini Karena Karena jalannya dia ini lamban Dia lamban banget Suaranya berisik But Yang penting kita udah punya Yang penting kita sudah punya Bro dah Bro bro Oke guys Jadi mungkin sekian dulu buat episode kita kali ini Kita udah berhasil ngetame yang namanya Brontosaurus guys Dan kita udah berhasil bawa pulang dia Ya ini cukup lama guys Journey-nya dan ngetame-nya Yang pasti kita udah punya Nanti gue bakal bikinin base-nya Jadi tenang aja guys Nanti kita bakal bikin base-nya Dan Tapi sejur aja gue gak bakal sering pake ini Kenapa karena jalan ini lelet Cuman kalo misalnya Dia kencangan dikit Gue mungkin bakal pake Tapi gue mungkin bakal Theme burung yang bisa taro base juga Dan mungkin gue Mungkin lebih sering pake itu guys Dibanding pake brontosaurus Kalo buat Kalo buat dinosaurus Yang bisa dikasih base Karena apa Karena Ya buat apa Lelet Tapi enaknya ini Dia emang lelet guys Enaknya ini Dia bisa ngelewatin apa aja Di darat Dan Dia juga punya damage yang kuat Dan darah yang kuat juga Jadi dia Kuat gitu loh Kuat Ya kan Dia tuh kuat tuh Liat matanya tuh Hmm Gue kuat boy Jadi guys sekian dulu buat episode kali ini Thank you banget buat kalian nonton guys Goodbye Dan sampai jumpa di next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax